Pendaftaran Baca Pres, Baca Wapres ke KPU semakin dekat, 8 hari lagi, yakni tanggal 19 hingga 25 Oktober. Hingga saat ini baru koalisi perubahan yang sudah mendeklarasikan Baca Pres, Baca Wapres, yakni Anies Baswedan Buhay, Minis Kandar. Komisi Pemilihan Umum KPU menetapkan jadwal pendaftaran bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden pada 19 hingga 25 Oktober 2023. Jadwal pendaftaran Baca Pres dan Baca Wapres ini diatur dalam peraturan KPU yang saat ini sedang dalam tahap harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM. KPU menjadwalkan mengundang para pengurus partai politik untuk persiapan pendaftaran Baca Pres dan Baca Wapres sepekan ini. Pada pertemuan itu nantinya, KPU juga akan membahas perceratan, formulir, dan dokumen yang harus dipenuhi untuk pendaftaran Baca Pres dan Baca Wapres. Kalau masa pendaftaran tanggal 19 sampai 25 Oktober, undang-undangnya pasti berlaku. Pendaftaran Baca Pres dan Baca Wapres semakin dekat. Parpol atau koalisi Parpol punya sembilan hari lagi untuk menentukan Baca Pres dan Baca Wapres. Hingga saat ini baru koalisi perubahan yang sudah mendeklarasikan pasangan Baca Pres dan Baca Wapres, yakni pasangan Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar. Pasangan Amin ini sudah mulai bergerak cepat, menyapa warga di berbagai daerah. Termasuk diantaranya bertemu dengan pahlawan demokrasi dan pelaku UMKM di Malang, Jawa Timur. Indonesia dahsyatnya tidak menyebutkan salah satu, tapi diberi nama entitas baru. Dalam Indonesia ada Jawa, dalam Indonesia ada Sunda, dalam Indonesia ada Batak, tapi yang disebut namanya Indonesia sebagai sebuah entitas baru atas semua yang ada di dalamnya. Itulah dahsyatnya kita. Dua Baca Pres lainnya, yakni Baca Pres dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo dan Baca Pres dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Supianto, masing-masing belum menentukan Baca Wapres. Tim Liputan, Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend sekarang Jelajah Cara Baru Mendapatkan Informasi